Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Pas bantu dana bersatu, duit sedekah dari mana pula? Tanya UMNO. Berita penuh, UMNO hari ini menyindir pas selepas pati itu menyatakan secara terbuka kesanggupan mereka untuk menyerahkan sumbangan kewangan kepada bersatu bagi menghadapi enam pilihan rakyat negeri PRN tidak lama lagi. Menggunakan ungkapan sedekah, Ketua Penerangan UMNO, Isyam Jalil bertanya kepada pas dari mana mereka mendapat dana tersebut bagi membantu sekutu pati berkenaan dalam PN. Isyam juga secara spontan mengingatkan bahawa sebelum ini, pas melalui kerajaan Kelantan mendakwa mereka tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi menyelesaikan isu bekalan air bersih di negeri berkenaan. Dulu pas kata tak ada duit untuk selesaikan isu air, sekarang kata banyak duit pula sampai boleh bagi kepada parti lain. Ini duit sedekah dari mana pula? Dan adakah kamu minta sedekah daripada kontraktor projek kerajaan untuk kemudiannya sedekah kepada bersatu, untuk selepas itu sedekah pula dengan pengundi katanya dalam kenyataan hari ini. Tambah Isyam Jalil, dia juga berminat untuk tahu sudah berapa banyak sedekah disumbangkan oleh bersatu kepada pas sebelum ini. Perlu dijelaskan oleh pas juga, katanya. Ialah berapa banyak dana berbentuk tunai yang disedekahkan, itu disimpan oleh parti terbabit. Jika punca sumber sedekah-sedekah ini adalah dari projek-projek kerajaan, itu adalah daripada duit cukai rakyat atau duit pinjaman kerajaan. Duit ini tidak sepatutnya dan haram dimasukkan ke akaun parti politik untuk digunakan oleh pemimpin-pemimpin parti politik untuk mereka menang pilihan raya, katanya lagi. Terdahulu, media melaporkan setiausaha majlis syurah ulama pas, Nik Muhammad Zawawi Saleh, berkata parti itu sedia memberikan dana kepada bersatu ketika akaun parti rakan mereka itu dibekukan suruhan jaya penjagaan rasuah Malaysia SPRM. Nik Zawawi yang merupakan salah seorang pemimpin kanan pas berkata, Dalam apa jua keadaan, mereka akan sentiasa menyokong bersatu bagi menghadapi PRN. Pas ini banyak duit, kalau bersatu tiada duit, maka kita beri mereka duit. Tetapi tidak kiralah, untuk apa-apapun selepas ini duit banyak saja yang akan diberikan oleh ahli-ahli pas. Sebenarnya, pas tidak perlukan satu jumlah yang besar pun. Macam saya sendiri bertanding pilihan raya, saya tidak keluar duit banyak. Berapa ribu saja saya keluarkan. Selebihnya, ahli-ahli pas yang bayarkan. Jadi, kita mau kata apa, katanya. Pada masa sama, pas juga kini dibayangi dakwaan. Rasuah pilihan raya ekoran tersebarnya klip video menunjukkan seorang lelaki mengagihkan wang kepada sekumpulan individu yang bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka sudah memangkah pati berkenaan. Presiden pas, Abdul Hadi Awang, kemudian mempertahankan tindakan tersebut dan menganggapnya tidak melanggar peraturan pilihan raya apabila ia tidak membabitkan calon atau wakil rakyat. Dia juga menganggap sumbangan wang tersebut sama seperti pemberian sedekah. Menurut Isham, jika ada pemimpin kerajaan meminta menerima atau menggunakan duit projek kerajaan untuk kegunaan pati semasa mereka berkuasa, itu adalah satu kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Pada masa sama, Isham menitipkan pesanan buat pemimpin bersatu supaya tidak menegakkan benang yang basah berhubung tuduhan rasuah dihadapi pemimpin pati itu. Kepada Muhyiddin Yassin, bersatu dan pas, usahlah menegakkan benang basah. Jawab saja di makamah. Kamu sekarang sudah jadi kluster makamah. Hadapilah pengadilan, katanya. Terima kasih kerana menonton.